Halo guys, welcome to my youtube channel ya Untuk yang belum tau, nama aku Desi Natalia Dan hari ini aku mau tunjukin ke kalian Gimana cara aku styling rambut aku sehari-hari So, stay tuned Oke, jadi pertama-tama aku say sorry dulu Aku gak pake makeup apa-apa Karena hari ini aku juga cuma di rumah doang Jadi aku emang gak pake makeup sama sekali Aku gak pake alis juga Jadi sorry-sorry banget nih Kalo misalnya kayak orang baru bangun tidur Soalnya aku hari ini cuma mau fokusin bikin video Untuk hairstyle rutin aku Nah, pertama-tama aku mau nge-review dulu dari tools yang aku pake Untuk hairstyle rutin, aku sekali nge-review kali ya Biasa aku pake catokan Catokan yang aku pake itu dari Glam Pound Ini tipe 225AL Dulu aku bingung banget mau nyari catokan yang bagus Dan ini Glam Palm aku udah punya dari awal 2017 Dan itu bertahan sampe sekarang Aku demen banget soalnya dia tuh ringan Terus dia itu aku lupa deh ini coatingnya apa ya Tapi kayak merata gitu kalo di rambut Terus dia tuh ada mode getarnya Dan ada tombol on-off plus pengatur subuh Emang sih harganya lumayan Tapi dibanding high-end catokan yang lain Ya ini udah lumayan banget menurut aku Terus kalian juga dapet pouch Dan katanya tuh Glam Palm ini Yang tipe ini bisa dipake untuk rimbat Kayak dia dapet kayak titon filmnya gitu Cuma aku gak pernah pake Biasa aku cuma untuk hairstyle doang Nah oke gak usah lama-lama lagi Langsung mulai Nah untuk alat yang aku pake Yang pasti tuh sisir Terus aku pake jedai Nah terus yang satu lagi ya catokannya Nah ini kan tadi aku udah setel Dan dia tuh udah panas Ini lampu birunya kayak udah pas gitu kan Di 170 Oh iya aku setel 170 Karena rambut aku tuh termasuk rambut yang tebel Jadi tuh kalo misalnya aku pernah baca Kalo rambut yang lumayan tebel itu Biasa suhunya di 170 sampe 180 Jadi aku cuma set aja di 180 Nah 170 atau 180 gitu deh Kadang 180 tapi lebih sering di 170 Terus pertama-tama tuh kalian disir dulu rambut kalian semua Jangan sampe ada yang kusut Abis itu kalian bagi rambutnya Terus di jepit pake cegai Nah ini kalian catok dari ujung sini Terus aku biasa akan agak masuk gitu di bawah Nah kasih lahirnya begini Kayak agak keriting Terus aku kebelakangin Ini dilanjutin terus Sampe semua rambutnya itu kecatok Pokoknya jangan sampe ada yang kusut Kuncinya itu yang penting cuma nyisir Selain nyisir ya nyatok Terus jangan lupa bawahnya kayak ada beri keriting Kayak dia lebih bagus Lebih ada volumenya gitu di bawah Nah ini udah tinggal dikit Oh iya sebelum aku nyatok Aku udah keramas ya Aku keramas pake sampo biasa Kayak masih tresme Terus juga udah pake vitamin rambut juga Nah vitamin rambutnya aku gak pake yang macem-macem Aku cuma beli yang dari Ellipse aja Atau kadang Apa Furatas ya kalo gak salah Aku kadang beli itu di Sephora Lumayan oke Tapi sekarang sih cuma pake Ellipse doang Soalnya aku juga males beli vitamin rambut yang Sampe harganya segambreng-gambreng Jadi beli yang standar aja Terus Ini kan rambutnya udah Poninya biasa aku cuma catok lurus Kayak gini Kalo untuk poni yang sini Supaya dia lebih ada volumenya Aku agak nyatok Gini Nah jadi Ini hasilnya Rambutnya lebih ada volume Aku lebih Mempusatkan di bawah Soalnya muka aku tuh bulat Jadi kalo misalnya rambutnya ngembang Itu bisa tambah bulat Jadi aku lebih fokusin di area bawah Jadi di bawahnya kayak agak keriting gitu Nah ini dia hasilnya Kalo kalian suka video ini Kalian jangan lupa komen, like, dan subscribe ya See you in the next video Bye-bye